Hai assalamualaikum Bro ketemu lagi sama gue Aryo tentunya di channel gue ya Ameriori pack nah hari ini gue bakal ngejawab pertanyaan atau request-an di kolom komen di video gue sebelumnya yaitu dia minta gue bikin tutorial untuk pemain pemula di Rise of Kingdom tapi sebelumnya gue minta sama lu untuk subscribe channel ini ya dan kalau misalkan lu suka sama video ini jangan lupa juga like-nya dan kalau video ini menurut lu bisa berguna untuk orang terdekat lu seperti teman saudara atau bahkan pacar lu lu bisa share video ini ke mereka atau ke orang yang lu tuju itu Oke jadi tonton video ini sampai selesai ya bro thank you so ini adalah tampilan awal dari game Rise of Kingdom nah lu bisa lihat di sini ada beberapa Hai nama negara dan juga benderanya ini adalah civilization atau peradaban yang game ini dipunya ya oke gua bakal klik tanda panah ini Hai nah disini adalah civilization Roma lu bisa lihat Hai eh starting commander lu bisa lihat tampilan dari peradaban ini atau civilization ini lu juga bisa lihat spesial unitnya legendary dan lu bisa tahu buff yang dimiliki oleh peradaban ini nah ini lu bisa lihat ini berbeda-beda Hai dan cukup banyak ya Hai peradabannya dan sangat menarik untuk di Hai pilih ya menarik untuk dipilih gua nggak bakal bahas peradaban karena gua udah bikin video itu di video gua sebelumnya lu bisa cek judulnya itu adalah best of the best civilization ya nah disini gua bakal hanya milih peradaban yang gua mau ya gua bakal hanya kasih sedikit saran yang harus lu perhatikan adalah special unit yang dimiliki oleh peradaban itu dan buff dari peradaban itu sendiri lu nggak usah worry tentang tampilan civilization nya atau starting commander ya karena ini adalah commander epic jadi lu bakal dapetin itu semua Oke gua bakal pilih aja Hai gua pilih Ottoman Empire ya nah ini adalah video awal dari game ini ya lu bisa lihat tampilannya keren banget grafiknya keren banget gua suka banget pada saat pertama kali gua main gua terkesima ya untuk game ini keren banget gua bakal skip aja ya lu berarti bisa nonton sendiri oke dia bakal restart dulu untuk memulai gamenya buat lu yang belum main game ini gua sarankan untuk mencobanya ya ini game keren banget keren banget kalau lu apalagi lu udah seneng dan suka sama yang namanya strategi game strategi ini game cocok banget buat lu nah ini adalah tampilan awal dari kota lu ya bisa dikatakan masih desa lah ya karena baru awal nah ini adalah cewek yang bakal nge-bantu lu atau nge-guide lu sebut aja dia bunga ya bunga jadi si bunga ini bakal bantu lu dalam memulai permainan ya oke kita bakal ini aja cepetin aja nah disini kita disuruh untuk mengklik tanda seperti palu ini ya nah kita disuruh membangun farm kita klik nah gua nggak bakal ini ya mindah-mindahin karena kita cepet aja lu bisa mindah-mindahinnya itu nanti disini kita suruh collect seorang yang meminta pertolongan kita nih katanya desanya diserang oleh barbarian nggak jauh dari sini tolong bantu atau lakukan sesuatu kita klik ini tanda seperti map ya ini tandanya out of your city nah ini dia barbarian ya wah dibakar ya desanya kasihan sekali hatinya terluka nih hatinya si bunga kita kembali lagi ke desa kita atau kota kita desa ya gua masih nyebutnya desa karena tampilannya masih seperti itu oke kita balik aja karena kita belum punya troops kita harus melatih troopsnya ini di barak ya atau untuk melatih infantry ya untuk pertama ini lu punya infantry train yang level 1 ya atau T1 disini kita train kita sudah punya kita ambil oke setelah itu kita disuruh upgrade wall tekan tanda panah hijau ini ya yang ke atas lalu kita upgrade oke lalu kita tekan lagi ini untuk military kita tekan tavern ini tekan oke lagi nah lalu kita tekan seperti gambar apa ini namanya teleskop ya bukan teleskop kaca pembesar sorry nah disini kita disuruh buka ini lu bakal dapet yang namanya starting commander lu ya disini nah lu bisa lihat nah ini ada starting commander dari Ottoman Empire ya Osman 1 ya Osman 1 oke kita balik lagi karena kita disuruh ngebantu itu jadi kita keluar kota lagi jadi kita keluar kota lagi kita disini suruh tab disini searching level 1 nah ini dia lu klik barbariannya nah lu attack ini ya disini marchnya lu klik new troops disini lu tambah masukin commander lu masukin commander lu oke langsung march aja ya lu bisa lihat disini nah ini adalah tampilan kalau sedang bertarung ya sedang war atau bertarung open field nah ini dia nah disitu keluar salah satu skillnya ya skillnya keluar disana oh ada lagi yang datang ini ada commander kedua yang lu dapat di permulaan game ya namanya itu kalau gak salah markswoman ya markswoman oke kita bantu aja kita klik lagi itu barbarian masuk kita march lagi kita samperin lalu dikeroyok ya barbariannya dikeroyok jadi seperti ini lu bisa lihat ini ada kalau lu punya dua marks lu langsung serang satu barbarian dengan dua marks itu lebih efektif ya lebih efektif semakin banyak marks lu semakin banyak commander lu nah jadi lu bisa gunakan itu untuk menyerang satu barbarian dan itu lebih efektif oke ini kita dapat ya markswoman kita confirm kita kembali ke kota kita nah si bunga menjelaskan lagi kalau kita ini sangat hebat ya leader yang hebat oke lanjut bunga oke disini kita akan klik seperti tanda apa ini ya quest ini ya sebenarnya ini quest ini adalah daily objective objective pun ada disini lu cek nah ini kita disuruh upgrade city hall to level 2 ya level 2 kita klik go nah disini kita klik lagi tanda panah hijau ke atas upgrade kita klik bagian daily objective tadi lagi quest kita disuruh untuk membuka fog ya fog itu maksud gue kabut jadi kita disini untuk membuka kabut itu kita harus punya yang namanya scout cam ya scout cam nah disini kita klik aja bangun kita bangun aja kita explore klik explore ini cukup mudah ya mereka menggayat lu dengan sangat baik nah itu kita langsung saja cepat saja jadi kalau lu masih pemain awal di kingdom awal di kingdom baru jadi kingdom lu itu masih tertutup oleh kabut lu harus membuka itu satu persatu block demi block nah scout inilah yang akan membantu lu untuk membuka kabut itu ya jadi rajin lah untuk membuka kabut ya rajin harus rajin karena itu nanti ada hadiahnya ya kalau lu bisa menyelesaikan kabut itu terselesaikan terbuka semua lu akan dapat hadiah ada eventnya nanti lu bisa cek kita disini disuruh untuk bangun archer ya kita cek lagi disini kita bangun aja oke ini juga ada lagi nih lumber mill kita bangun juga kita cek terus ya lu bisa cek terus disini apa-apa aja yang tersedia yang bisa lu bangun karena setiap naik level pasti ada bangunan yang bisa lu bangun sampai level sekitar city hall level 20 atau 21 ya atau mungkin di bawahnya gua juga kurang tau pasti tentang itu tapi pokoknya pasti ada nah oke disini gua akan jelasin satu persatu bangunannya ya ini adalah barak itu untuk melatih infantry dan tadi yang baru dibangun adalah archer ya archery range untuk melatih pemanah ada juga cavalry nanti juga ada juga siegnya ya atau katapult apapun lu bisa sebut itu nah jadi kalau sudah punya ini lu jangan biarkan itu diam lu latih terus lu latih terus pasukan lu kalau sudah selesai latih lagi selesai latih lagi jangan biarkan itu kosong latih terus nah disini lu juga bisa ada namanya tavern tavern ini disini tersedia harta karun baik itu yang silver atau yang golden golden chest kita bisa buka lagi ini yang tadi ya today free chest itu untuk free nya tiap hari 3 karena level lu masih kecil lu cuman bisa buka 3 kali per hari kita buka aja ini hadiahnya cukup bagus ya cukup bagus jadi jangan dilewatkan begitu juga dengan golden chest kita buka juga oke kita kembali lalu kita buka lagi yang daily objective ini kita ambil hadiahnya yang diatasnya side quest ini gue sarankan sih jangan diambil dulu biarkan saja karena kebanyakan dari hadiahnya adalah resources karena lu masih awal awal kita tidak tahu keadaan di luar sana ya kadang ada pemain barbar yang mungkin akan menyerang kota lu secara brutal ya kan dan kalau lu ambil ini dan langsung masuk ke city hall lu dan itu jadi bisa dirampok ya bisa dirampok jadi biarkan aja ini jadi untuk tabungan lu untuk tabung oke disini kita disuruh untuk defeat level 2 barbarian on the map ya langsung saja kita lu bisa lihat disini castle lu masih menggunakan bubble ya lu cek disini peace shield selama 1 hari berarti 2 harian ya 2 hari oke kita cari dengan tanda kaca pembesar ini level 2 lu bisa langsung nemu ya lu klik aja itu attack new troops langsung lu kirim pasukannya nah ini kalau bisa lu terus lakukan ya lu bisa lihat di gambar lu ini belum ada gambarnya sih fotonya lu bisa lihat disini lu klik nah disini ada yang warna hijau ini namanya action point action point ini yang akan lu gunakan untuk menyerang barbarian dan other neutral unit ya neutral unit nah disini dia bakal recovery atau nge-reveal sendiri jadi kalau bisa habiskan terus habiskan habiskan jadi biar dia nge-reveal karena apabila sudah penuh itu dia tidak akan mereveal jadi sayang banget ya sayang banget seperti ini ya dia akan bertarung dia bisa kembali langsung lu lihat bisa langsung level up ya karena levelnya juga baru masih kecil lu level up nah lu lihat disini commander lu nah ini ada talentnya gue bakal jelasan sedikit aja karena gue belum juga ngebahas tentang ini di video gue oke disini adalah talent tree yang dimiliki oleh setiap commander berbeda-beda ya sedangkan Osman punya leadership concurring dan skill kalau gue harus lu fokuskan dulu ya gue saranin lu fokuskan misalkan lu suka kemana concurring concurring ini dalam artian untuk menyerang kota lawan ya menyerang kota lawan jadi lu gak butuh itu untuk awal-awal ini apalagi ya jadi gue sarankan lu ke skill atau ke leadership kalau gue akan lebih memilih skill gue akan buka skillnya nah seperti itu ya seperti itu oke setelah itu kita serang lagi karena udah level 2 kita bisa nyerangin level 3 seperti itu terus jangan biarkan jangan biarkan berhenti ya jangan biarkan commander lu diam selama action point lu masih ada ya nah lu bisa cek disini hospital lu karena tadi lu bertarung atau war atau open field nah disini ada yang terluka jadi lu heal aja jangan pencet instant karena itu akan menguras gems lu jangan pakai gems kumpulin aja gems lu karena itu akan berguna lagi nantinya lu bisa cek di video gue gems itu bagusnya dialokasikan kemana lu bisa cek itu oke gue bakal jelasin lagi untuk ini sebelah kanan dari foto itu ada VIP ya nah disini adalah VIP lu lu masih VIP kosong setiap hari lu bisa membuka peti ini ya dua peti yang di atas ini nah lu akan dapat hadiahnya nah disini semakin tinggi VIP lu buff lu dapat buff dengan semakin baik lu pun dapat hadiah yang semakin bagus ya jadi sangat baik sangat baik banget nah disini lu bisa lihat ini pasukan yang di dalam rumah sakit kita heal lagi ini yang di training di training terus ya jangan kasih diem nah pada setelah itu ini adalah tempat quest yang tadi udah dibilang ya di bawahnya ini adalah daily objective ini yang seperti yang gue bilang lu harus selesaikan daily objective ini sampai selesaikan hadiahnya sangat bagus ya lu bisa cek gem 100 golden key magic box dan epic commander sculpture ya epic commander sculpture oke jangan lewatkan ya lu harus selesaikan karena itu mudah sekali mudah sekali gue kelewat ya nah disini kita ambil aja yang di atasnya yang di main questnya dan lu bisa cek di daily event ya sorry bukan daily event dari event yang tersedia ya ini disebelah kanan kanan bawah sorry kanan atas nah di bawahnya gems itu seperti gambar paper ya itu kertas nah disinilah event-event yang sedang berlangsung ya the might this governor rise of kingdom ini lu bisa cek nah ini hadiahnya bagus-bagus lu cek satu persatu apa sih misinya lu lakukan karena hadiahnya bagus banget percaya sama gue jangan lu lewatkan ya yang day 2 nya belum terbuka jadi day 1 nya aja lu selesaikan nah lu cek semua event lu cek tiap hari ataupun tiap lu buka game ini lu cek jadi lu gak akan miss ya lu gak akan miss disini pun lu bisa melihat dari event kalendernya ya apa aja yang event sedang berlangsung dan event apa yang akan datang ya ini yang akan datang nantinya lu hard trial jadi lu bisa prepare one step ahead ya apa aja sih yang dibutuhkan untuk event selanjutnya ini seperti itu ya oke kita disini explore ini nah ini tanda tropong atau teleskop itu ya nah lu klik explore nah ini juga ya ini yang gue maksud jadi lu juga harus nih mengirim ya mengirim si scoutman lu ini keluar kota lu untuk membuka map ya jadi awal-awal game ini lu banyak banyak kegiatan ya sangat banyak kegiatan lu bakal habis waktu lu ya banyak habis waktu lu disini karena banyak banget yang harus lu lakukan nah oke gue bakal menjelaskan disini juga ada tempat mailnya disini adalah tempat dimana lu dapat informasi report dari pertarungan lu melawan barbarian atau melawan musuh lu juga disini dari sistem apabila lu dapat hadiah ini seperti upgrade city hall dan juga kedatangan ya atau dari teman atau leader lu atau raja lu nantinya di kingdom lu bisa cek disini semua dan juga disini di bawahnya adalah gue kasih seperti tas ya mungkin disini adalah commander lu aliansi lu item yang lu punya tas disini setiap lu klik yang belum item yang belum lukik si bunga langsung muncul ya dan dia bakal menjelaskan jadi lu bisa lebih banyak tau lagi gue klik campaign ini ya dia belum bisa terbuka karena masih baru ya oke gue bakal menjelaskan tentang cara biar agar levelingnya cepat ya nah disini lu lihat city hall lu upgrade aja langsung fokus ke city hall fokus ke city hall aja dalam artian fokus ke city hall adalah kalau seperti ini ya lu bakal disuruh nah ini akan ada misi selanjutnya yaitu level 3 wall sebelum lu bisa upgrade city hall lu ke 4 ya jadi setiap level itu akan berbeda-beda jadi lu gak usah takut pasti akan naik terus level dari building lu yang lain atau bangunan lu yang lain makanya lu cek aja langsung ke city hall lu ini nah selagi itu kita cek dulu juga ini apa lu ini nah lu bisa ada beberapa bangunan yang bisa lu bangun karena tadi sudah naik level ya nah disini lu higher aja second builder lu second builder nah oke ini gak akan lama sih kalau untuk baru-baru ini oh ini hanya untuk dekorasi ya kalau dekorasi itu terserah lu ya lu mau bangun atau tidak itu terserah lu lu mau tampilan dari castle lu lebih cantik atau lebih bagus lu bisa bangun atau bahkan lu bisa spend gems lu juga disini itu terserah lu oke lanjut ini kita percepat aja karena poinnya dari gua adalah nah seperti ini ya ini harus lu langsung training lagi nah kalau seperti ini pun lu lihat tidak ada pertempuran lu send lagi itu commander lu keluar karena lu masih punya banyak action point ya send terus dan juga scoutman lu ya dia udah kembali nih nah send lagi lu bisa cek disini ya kanan di kanan ini kalau dia masih di luar city lu berarti dia masih ada gambarnya disini kalau sudah tidak ada berarti dia sudah kembali ke kota lu ya kita kembali lagi ke kota sepertinya sudah ya wall nya sudah selesai wall nya sudah selesai kita kembali langsung kita upgrade saja city hall nya ya oke langsung kita speed up aja ya biar cepat kalau gue saranin nih senanti nyantinya kalau lu yang baru mulai main tidak usah menggunakan speed up santai aja ini karena gue membuat sebuah video jadi gue percepat aja speed up itu bisa lu pergunakan nanti apabila ada event yang benar-benar worth it ya untuk lu menggunakan speed up itu sendiri ya jadi apabila lu menggunakan speed up lu dapat hadiah itu contohnya seperti itulah disini kita baru masuki new age ya disini udahlah ditawarkan untuk membeli minamoto ya 15 ribu tapi lu sudah mendapatkan legendary commander ya minamoto ini orang bilang money moto ya karena dia hanya bisa di expertise atau di max skillnya dengan membeli ya membeli dari VIP ya bandel VIP oke lanjut nah dari sini kita cek lagi dari palu ini nah ada beberapa bangunan yang bisa lu bikin oke dan disini adalah academy disinilah tempat lu bakal research teknologi dari military atau juga nah dia bisa langsung bunga muncul terus ya setiap ada yang baru dia pasti muncul bunga suka gue nah kita cek aja dalamnya seperti apa nah ini dia dalamnya ya nah lu dianjurkan untuk meresearch meresearch ya kalau gue sih saran gue jangan jangan di research untuk 3 balok pertama ini ya 3 sorry 3 blok ini yang ada sekarang terlihat ini tidak perlu lu research dari economic teknologi ya gue jelasin lagi dari economic teknologi untuk awal ini 3 blok pertama tidak usah lu research karena lu bakal dapet nanti di namanya itu seperti misterius cave atau lu dapet di desa-desa yang baru lu temukan nanti lu bisa dapet itu hadiahnya kadang resources atau open map atau skill ini ya sorry bukan skill teknologi ini jadi lu lakukan aja yang military yang di bawahnya nah ini dia military technology oke gue research seperti itu ya seperti itu tampilannya karena lu sudah memasuki peradaban sorry zaman yang baru lu sudah bisa gabung dengan aliansi ya lu klik aliansi lu bisa join disini ya join dengan aliansi untuk awal-awal permulaan kingdom ini lu bakal menemukan ratusan ya ratusan aliansi itu itu normal itu wajar lu gabung aja kemana aja dulu karena semuanya ini akan memperlihatkan dulu seperti apa mereka tariknya ataupun capability nya ya lu bakal ini lu join aja gak usah worry dulu karena ini baru gak usah takut untuk apply-apply ini tidak usah ya lu join aja dulu dengan sorry mana nih tapi lu tetap pilih ya kadang yang terlalu jelek juga tidak bagus ya nah disini aja ya atau tadi berapa ya 1 juta ya nah disini aja oke kita join nah disini adalah fungsi-fungsi dari aliansi lu ya lu bisa lihat disini ini adalah nama leader lu territory lu juga membernya ada berapa nah disini juga fungsi-fungsi lainnya ya lu bisa saling membantu teman juga lu bisa mencek war apabila ada yang diserang atau ada yang mata-matai bisa teknologi lu juga aliansi lu bisa bantu disini dengan cara research ya donate oh belum bisa belum bisa oke untuk dari aliansi gue sarankan itu ya nah ini dia langsung meminta kita untuk menggunakan teleport ya untuk berdekatan dengan leader dan member-member lainnya untuk gue sarankan sih tidak usah ya tidak usah karena ini belum tentu menjadi ibaratnya apa ya aliansi tetap lu ya ini karena baru permulaan biarkan aja itu berjalan dulu beberapa puluh hari ya nanti setelah itu dia bakal reduce sendiri ya number of aliansi di kingdom itu bakal berkurang sendiri berkurang sendiri nanti kelama-kelamaan akan terlihat aliansi-aliansi yang benar-benar siap ya benar-benar siap oke kita kembali ke kota kita nah disini kita lakuin open chest ini gue suka banget ya namanya open chest ini ya kadang hadiahnya sangat menarik kadang bagus banget kalau lu lagi laki lu bakal dapet bagus banget hadiah oke ini langsung aja kita heal jadi seperti ini ya untuk rutinitas awal dari permainan ini nah lu terus explore buka untuk map ini buka map ini jangan sampai disini lu bisa upgrade tapi untuk gue saranin nanti dulu aja ini aja dulu city hall lu sekarang lu disiminta hospital dan wall lu level 4 lu baru lakuin hospital dan wall bagaimana cara bisa wall nah seperti ini ya seperti ini jadi lu lakuin lagi disini gue cepetin aja ya seperti itu lu lihat ada tulisan help help you ya help you help you member help you nah itu sangat bagus ya ini ada reduce time nya lu bisa cek disini reduce time reduce time berapa lama tuh 5 menit ya 5 menit membantu lu bagus banget baru lu gunakan speed up setelah itu gue sudah membuat tips and trick dalam permainan ini gue juga udah membuat video tentang kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh pemula di rise of kingdom lu bisa cek langsung video gue lainnya jadi lebih keren lagi ya lu pada saat memulai game itu lu seperti udah master ya atau pro ataupun apapun itu lu bisa cek video gue oke sambil menunggu gue mau kill barbarian aja jadi seperti itu ya tuh sini lu bisa ganti foto dengan mengklik foto itu sendiri bisa ganti nama ya kan masukkan nama lu oke itu aja sih sangat-sangat simple ya game ini untuk awalnya tapi sebenarnya justru apapun itu butuh strategi di game ini jadi lu tonton video-video gue lainnya ini hanya sebuah tutorial awal aja gue memperlihatkan bagaimana awal game ini seperti inilah itu nah disini lu bisa lihat ya ini masih tertutup kabut kingdom lu masih tertutup kabut jadi lu harus buka open map dengan cara scout ya scouting lu kirim terus scoutman lu keluar jadi lama-lama terbuka selesai selesai nanti ada hadiahnya oke gue rasa itu aja cukup ya gue cuman akan ngasih sedikit saran aja lagi seperti itu nah ini pokoknya dilatih terus try troop atau pasukan lu dilatih terus kalau dari teknologi gue sarankan untuk free to play atau low spender lu boleh melakukan teknologi ekonomik ini sampai apa yang mana ya sampai sini juga tidak apa-apa sampai sini nah nanti lu langsung jam aja ini yang perlu-perlunya aja sampai kebuka sampai kebuka nah disini dua ini ya engineering dan matematik ini sangat perlu lu maxin lu maksimalkan sampai penuh ini setelah itu yang lainnya lu langsung ke military aja ya military jadi biar pasukan lu kuat ya nanti kebuka nanti kebuka troops yang lebih tinggi lu bisa training troop lu yang lebih tinggi semakin baik ya semakin baik itu saran gue untuk teknologi dan building juga gue udah sarankan ya cek aja di city hall ini ini lu lakukan aja yang apa yang disuruh disini jadi bisa cepat naik city hall lu karena sangat bagus nah disini daily objective gue ingatkan lagi ya daily objective sorry sorry ini yang dibawah sini ini harus selesai ya selesaikan daily objective ini jangan sampai kelewat jangan sampai kelewat karena hadiahnya bagus setiap harinya lu dapat bagus jangan sampai kelewat dan event yang tersedia pun lu cek nah kan lu lihat dapet hadiah ini karena gue gak fokus karena yang penting gue menjelaskan tutorialnya aja kalau lu fokus lu bisa dapetin semua hadiah ini pasti bisa deh pokoknya jangan sampai kelewat itu aja saran dari gue dan untuk commander untuk commander juga gue sarankan kalau lu fokus ke satu commander disini lu bisa lihat ya dari sini leadership concurring dan skill nanti commander epic lainnya yang bakal lu dapet gue gak bakal bilang legendary ya kan disini gue bakal untuk awal-awal aja dulu nah lu bisa dapet ini ada beberapa yang memiliki talent archer talent cavalry dan talent infantry ya infantry nanti gue bakal cari ini cavalry sunzu atau ilgi ya nah ini dia sorry infantry lu choice aja lu pilih kemana lu bakal fokus kemana lu bakal fokus lu bakal fokus infantry atau cavalry atau archer archer ya nanti begitu pun dengan commandernya jadi kalau lu ingin fokus di cavalry berarti commandernya lu fokus di cavalry nah lu bisa terus menggunakan hero ini untuk leveling ya biar lebih cepat naik sampai mentok ya level 60 itu mentoknya dan sudah expertise ya jadi fokus di satu commander jangan warawiri ke sana sana commander nanti akhirnya lu tertiga levelnya dengan lawan-lawan lu musuh-musuh atau teman-teman lu yang lain mereka sudah punya level yang penuh max dan expertise tapi lu belum karena lu ibaratnya membagi ya membagi ke semuanya levelingnya jadi tidak fokus ke satu lu mungkin punya bisa banyak commander yang lumayan tapi tidak ada yang bagus ya begitu maksudku oke itu saran gua dari untuk awal game ini awal game ini lu bakal mempelajari sendiri lu bisa tonton video gua yang lainnya itu banyak manfaatnya oke bro segitu aja video tutorial gua thank you banget kalau lu ada komen menurut lu ada tambahan atau pertanyaan lu bisa tulis di kolom komen di bawah oke thank you sampai ketemu lagi ciao selamat menikmati sub indo by broth3rmax